Kita gak tau juga nih Masya Allah. Harus tinggi cita-cita kita, minta kepada Allah yang banyak, Allah Maha Kaya. Masya Allah, nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin apa yang ada di pikiran perempuan ini kadang-kadang benar. Contohnya mungkin Ustadz Ahmad kan firasat. Istri saya mungkin pernah cerita, Pak kayaknya kamu hari ini hujan res begini gak usah keluar deh Pak, kalau bisa dirumah aja. Ah waduh gak bisa, ini harus jalan ini. Kalau kan ntar gak dapet rezeki, jalan tiba-tiba macet. Apa macet gara-gara banjir. Gak bisa nyampe juga, akhirnya pulang lagi. Pas sampai di rumah, lah kok pulang banjir, kan udah dibilangin tadi. Nah ini bener gak nih ya, ini apa cuma perasaan saya doang nih. Apakah Allah ini memberikan pertanda bahwa awal memberikan peringatan ini lewat pikiran dari perempuan atau istri kita nih, mau izin. Silahkan penjelasannya nih, soalnya soalnya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam ada istilah firasah. Atau yang biasa kita bilang pirasat. Firasat. Orang Betawi bilang pirasat. Pirasat. Ini pasti pirasat, gue gak bakalan salah nih. Tuh, ada di dalam Islam yang namanya pirasat. Atau firasah. Apa sih yang dimaksud dengan pirasah? Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abu Said Al-Khudri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Gata Rasulullah, Itaku firasat al-mu'min fa'innahu yandur binurillah. Hati-hatilah kalian dengan pirasatnya orang mu'min. Orang beriman, karena sesungguhnya pirasatnya orang mu'min itu, dia memandang dengan cahaya Allah SWT. Jadi orang mu'min yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mencari rizki yang halal, tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar, maka dia adalah orang yang insya Allah firasatnya dengan pandangan cahaya Allah SWT. Jadi sulit sekali firasatnya itu tidak tepat. Karena dia memandang dengan cahaya Allah dan dipastikan firasatnya itu pasti tepat sasaran. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya anwaul firasah ada macam-macamnya firasat. Yang pertama, Yang pertama, Macam jenis firasat itu yang Allah berikan kepada para wali-wali kekasihnya Allah SWT. Yang dinamakan dengan karomah atau keramat orang kita bilang. Maka hal ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan kepada mereka secara langsung. Dan ini adalah laduni dari Allah SWT sebagai wahabah pemberian Allah kepada mereka. Karena para wali-walinya Allah SWT ini mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, hati mereka bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati, lalu kemudian juga mereka mencari rezeki yang halal, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang halal. Sehingga firasat mereka tepat karena memandang dengan cahaya Allah SWT. Pernah terjadi dulu di zaman al-imam Junid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, imam Junid al-Baghdadi ini ketika dia sedang menyampaikan dakwah di masjid, di hadapan banyak orang, tiba-tiba datang satu orang di tengah-tengah mereka ingin mengetes dan mempermalukan imam Junid al-Baghdadi. Imam Junid al-Baghdadi ini adalah Sayyidu Ta'ifah pimpinannya para wali Allah di zaman tabiin. Beliau ini adalah orang yang alim, yang waro, yang fakih, ahli ibadah, walinya Allah SWT. Tiba-tiba datang satu orang yang menyusup di tengah-tengah jamaah di masjid, ingin mempermalukan dan mengeluarkan imam Junid al-Baghdadi dari tengah-tengah mereka. Dia bertanya dan padahal orang ini yang menyusup ini adalah orang kafir. Orang kafir yang tidak diketahui oleh semua orang kalau dia ini orang kafir. Tidak ada yang tahu, siapapun di dalam masjid bahkan imam Junid pun pada awalnya tidak tahu kalau dia orang kafir. Dia berkata, wahai imam Junid al-Baghdadi tolong kau jelaskan kepada kami apa firasatnya orang beriman. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian katanya imam Junid al-Baghdadi kamu orang kafir. Makna daripada hadis nabi firasatnya orang beriman kamu orang kafir. Ternyata Allah berikan apa? Berikan wahbah pemberian kepada imam Junid memberitahu bahwa orang ini adalah orang kafir. Itu makna daripada firasatnya orang beriman yang diberikan karunia oleh Allah SWT. Jadi firasat para wali ini yang pertama, orang-orang yang soleh. Yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan firasat adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah SWT satu karunia kelebihan. Tetapi bidala'il watu jarib wal khuluk wal akhlak. Dengan cara belajar, dengan cara sesuatu yang biasa dia alami, maka ini sesuatu yang dinamakan juga firasat. Bisa jadi firasatnya perempuan. Karena apa? Karena sesuatu yang memang dia pelajari, sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan dia. Sehingga maka firasatnya ini tepat, sasaran. Maka ini termasuk daripada firasat juga. Jadi ada yang langsung dari Allah, firasat ada yang memang belajar. Dengan keadaan di sekelilingnya. Ini kita bicara masalah tentang firasat ini memang gak ada abisnya ya. Kalau apalagi bicara masalah tentang wanita, apalagi kalau wanita-wanita ini wanita solehah. Ya insya Allah firasatnya ini makbul ya. Jadi langsung terkabul, kalau bisa langsung diikutin aja dengan syarat solehah. Nah sekarang saya pengen tahu juga nih di jaman Rasulullah ini ya mungkin ada seorang wanita muslimah. Yang hatinya bersih, bahkan dekat dengan Allah ya. Sehingga pikirannya mampu ini membayangkan ketika cerita dengan keadaan ya langsung pingsan nih. Bicara neraka. Dan ini kayaknya kita udah pernah datang ke kuburnya dulu nih. Kalau gak salah ya. Bener ya Ustaz Syam ya? Waktu kita ke mana? Ke Palestine. Ini sosok wanitanya ini sangat ngetop sekali nih. Mungkin langsung diceritain Ustaz Syam ini silahkan. Siapa sih? Beliau adalah Rabiatul Adawi ya. Rabiatul Adawi ya salah satu, salah satu kisahnya adalah beliau selalu yang namanya menangis gitu. Ketika berbicara tentang ayat-ayat tentang neraka gitu. Dan banyak sekali wali-wali Allah yang seperti demikian. Termasuk wali-wali Allah yang diceritakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khan yang memang mempunyai firasat gitu ya. Karena wali Allah tidak menutup kemungkinan adalah seorang wanita gitu. Karena tidak selalu laki-laki yang menjadi wali Allah. Tapi banyak juga para wanita yang menjadi walinya Allah SWT. Disebabkan karena apa? Karena dekat dengan Allah SWT. Bahkan disebut dalam Al-Quran ada Maryam. Maryam binti Imran itu sangat dekat dengan Allah SWT. Tapi kalau berbicara tentang pada zaman baginda Nabi SAW, para sahabiah, itu memang ada beberapa orang yang sudah terdengar suaranya di dalam syurga. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya masuk ke dalam syurga entah pada saat mi'rajnya Nabi SAW. Atau itu adalah kehendak Allah SWT memperjalankan Rasulullah SAW. Saya mendengar di dalam syurga ada suara. Lalu saya bertanya, man hadha, siapa ini? Kata Rasulullah SAW. Kata dia adalah Gusaymah binti Milhan. Saya adalah Gusaymah binti Milhan. Saya adalah Ummu Anas. Saya adalah ibunya Anas. Saya adalah ibunya Anas. Ditanyakan apa yang membuat ibunya Anas ini sudah ada suaranya di dalam syurga. Ternyata terkenal bahwasannya Ummu Sulaim ini pernah dilamar oleh seorang Abu Talha. Abu Talha adalah seorang pembesar. Abu Talha adalah seorang yang tampan. Abu Talha adalah seorang yang kaya raya. Abu Talha adalah terkenal baik. Terkenal sifatnya bagus. Dermawan apa segala macam. Satu doang kekurangannya. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Semua wanita pada saat itu mau rela ketika Abu Talha melamarnya. Lalu kata Ummu Sulaim. Tidak ada yang berani sebenarnya menolakmu wahai Abu Talha. Tapi satu doang syaratnya. Kau ini masih kafir gitu. Kau masih kafir. Kau belum Islam. Kau belum masuk Islam. Kalau kau menikahiku saya cuma minta mahar satu. Maharku adalah keislamanmu. Maka Abu Talha langsung masuk Islam dan menikahi yang namanya Ummu Sulaim. Maka orang-orang berkata tidak ada yang lebih mulia maharnya dibandingkan dengan Ummu Sulaim ini. Karena maharnya adalah keislaman Abu Talha. Itu salah satu sahabiah dengan hati yang bersih. Dengan keinginan bukan keinginan dunia. Bukan keinginan apa-apa. Tapi keinginan keislamannya Abu Talha. Yang kedua ada lagi kisah tentang orang yang membeli syurga dengan kurma gitu. Dengan kebun kurma. Mungkin kita populer mendengar kisah ini. Tentang Abu Dahdah yang memiliki 600 pohon kurma. Ketika pada saat itu ada seorang tetangga anak yatim mengatakan. Saya tidak mau merelakan satu pohon kurmaku untuk tetanggaku yang yatim ini. Karena ini hakku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW. Kalau kau kasih dia saya gantikan kau pohon kurma di syurga. Maka kata orang ini saya tidak mau ya Rasulullah. Pokoknya saya mau pohon kurma di dunia gitu. Terserah Allah kasih saya di syurga lagi nanti. Itu terserah Allah. Tapi yang buat saya yang di Madinah ini adalah pilik saya. Satu pohon kurma ini kata tetangganya. Maka Abu Dahdah mendengarkan. Kata ketika orang ini pergi lalu Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah tawaran pohon kurma di syurga masih ada gak? Kata Rasulullah masih ada. Kau mau bayar? Ya pokoknya saya mau beli itu pohon satu kurma. Dia datangnya orang ini mengatakan. Mau gak? Kau tau gak kebun saya? Tau. Siapa yang tidak tau kebunmu? Kebun saya 600 pohon kurma. Mau gak kalau saya tukar 600 pohon kurma saya? Saya tukar dengan satu pohon kurmamu. Supaya saya bisa kasihkan anak yatim. Yakin kau kata orang ini? Yakin saya? Jadi maka ditukarlah satu kebun kurmanya dengan satu pohon yang dari tetangganya. Yang hebatnya adalah ketika Abu Dahdah datang ke dalam kebun kurmanya. Anaknya sedang memungut kurma yang berjatuhan. Dimasukkan ke dalam kantongnya. Istrinya ada di sana. Lalu Abu Dahdah mengatakan. Isteriku keluar dari sini. Saya sudah menjual kebun kurma ini. Istrinya mengatakan. Kau jual kepada siapa? Saya jual kepada Allah dan Rasulnya. Saya tukar dengan kebun kurma ini. Dengan kebun kurma yang ada di syurga. Berarti bukan hanya Abu Dahdahnya yang hebat. Tapi istrinya yang merelakan. Lalu istrinya mengatakan. Itu adalah jual beli terbaik yang pernah kau lakukan. Itu adalah bisnis yang terbaik yang pernah kau lakukan. Maka kurma yang ada di kantong anaknya diambil. Anaknya yang kecil lagi ngemut kurma diambil dari mulutnya. Bukan hakmu nak. Bukan hakmu. Ini peran daripada seorang wanita. Masya Allah. Luar biasa ini buat jaman yang ada di rumah nih ya. Makin seru pembahasan kita hari ini. Jangan kemana-mana setelah ini kita masih akan mendengarkan Encyklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih. Dipimpin oleh guru kita Ustadz Amatkan. Agar perempuan dalam hidup kita ini. Baik ibu, istri dan juga anak-anak perempuan kita. Dan saudara kita dijauhkan dari pikiran negatif atau suzun. Sesaat lagi. Jangan pindah-pindah channel tetap di Islami Tuindah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik ibu, istri dan juga anak-anak perempuan kita.